Intro Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Sedara dan Sedariku Seiman Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Sabda, hari Senin 11 Juli 2022, hari peringatan wajib, Santo Benediktus Abbas Sedara dan Sedariku, semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita, Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan Buat Sedara dan Sedariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh Sedara dan Sedariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema Sabda Yesus, Sabda yang menantang Sedara dan Sedariku, mari sebelum kita dengarkan dan merenungkan firman Tuhan Kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Injil Suci menurut Mateus, Bab 10, Ayat 34, Sampai Bab 11, Ayat 1 Pada satu hari, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya Anak perempuan dari ibunya Menantu perempuan dari ibu mertuanya Dan musuh orang ialah seisi rumahnya Barang siapa mengasih bapak atau ibunya Lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku Barang siapa mengasih putranya atau putrinya Lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku Ia tidak layak bagiku Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku Ia akan memperolehnya kembali Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi Ia akan menerima upah nabi Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar Ia akan menerima upah orang benar Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja Kepada salah seorang yang kecil ini Karena ia meridku Aku berkata kepadamu Sungguh ia takkan kehilangan upahnya Setelah Yesus selesai mengajar kedua belas rasulnya Ia pergi dari sana Untuk mengajar dan memberitakan injil Di dalam kota-kota mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Sabda Yesus itu selalu menantang Selalu menantang dan membawa orang untuk berpikir keras Sabda Yesus itu selalu menuntut lebih Sabda Yesus itu selalu mengarahkan Dan mengharapkan lahirnya totalitas Dalam mengikuti Yesus Sabda Yesus menuntut jawabannya Atau jawaban tidak Dan tidak jawaban di tengah-tengah atau di antara Atau ya atau tidak Atau mengikuti Yesus atau tidak Sabda Yesus mengundang untuk sampai pada komitmen Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Sabda Yesus dalam injil hari ini Pengajarannya kepada kedua belas rasul Berbicara tentang beberapa hal yang saya katakan menantang itu Yang pertama Yesus katakan bahwa dia datang bukan untuk bawa damai tetapi pedang Tentu saja Yesus datang bawa damai Tetapi di perikub ini kontroversial Dia berkata sebaliknya Dia katakan dia bawa pedang Pernyataan Yesus ini ada kaitannya dengan perutusan Tugas perutusan dari kedua belas rasul Setiap murid Yesus harus siap menerima kenyataan pedang Apa itu? Kenyataan pahit Kenyataan dilukai Kenyataan bahwa Tidak semua orang akan percaya Dan kemudian berbuat baik Akan ada orang yang menolak Pemberitaan kerajaan Allah itu Dan orang-orang yang menolak itu Mereka bukan hanya menolak Bahkan menganiaya Orang-orang yang membawa Kabar baik Membawa Sabda Yesus Yang kedua Yesus minta totalitas dalam mengikutinya Keluarga dan dunia Dan yang lain-lainnya Adalah nomor dua Yesus dan ajarannya Nomor satu Dan harus selalu didahulukan Kalau orang mau sungguh hidup Sebagai murid Kristus Yang ketiga Harus siap ikul salib Penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan Dari hidup para pengikut Yesus Santo Yosef Rana Demets katakan Salib adalah makanan sehari-hari seorang misionaris Benar adanya Gereja yang adalah kita Adalah misionaris Saya dan Anda Maka Makanan sehari-hari kita Adalah salib Siapkah kita Mampukah kita Kempat Harus perhatikan orang miskin Terpinggirkan Dan teraniaya Yesus bahkan secara tegas Katakan dalam Injil Bahwa secangkir air sejuk saja Gereja kepada seorang yang kecil Agar kita merenungkan Agar kita merenungkan Merenungkan Merefleksikan Sabda-sabda Yesus yang begitu menantang itu Mengajak kita berpikir lebih jauh Sebagai murid-jauh Sebagai murid-muridnya Saudara dan saudara-sabda Yesus yang penuh tantangan dan pertantangan itu Kontroversia Tetapi juga tidak bijaksana Tetapi juga tidak bijaksana kalau kemudian kita sibuk berpikir dan berusaha memahami semua sabda Yesus dan kemudian itu membuat kita lupa dengan pengaplikasianya dalam hidup kita Sabda-sabda Yesus itu Yang paling baik adalah berusaha terus memahami sabda-sabda Yesus dan tetap setia dan berkomitmen dalam mewartakan kerajaan Allah kabar baik mewartakan damai dalam sikap hidup sehari-hari Itu yang paling baik Iman tanpa perbuatan adalah mati demikian kata Rasul Yaakobus Maka iman dengan perbuatan adalah hidup Hidup yang berkecukupan Dan hidup yang berkecukupan ini akan bermuara pada kehidupan yang kekal Amin Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan Tuhan Yesus terima kasih atas segala karunia rahmatmu Secara khusus rahmat menjadi muridmu Bantu kami agar setia dan berkomitmen dalam hidup sebagai pengikutmu Bantu kami agar bisa terus hidup berbagi dalam kasih Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga Kita sekalian semua raya yang kita kasih dan sayangi Usaha karya dan rencana kita Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Saudara dan saudariku Jalanilah hari ini dengan senyum Tuhan Yesus terima kasih atas segala karunia rahmatmu Terima kasih atas segala karunia rahmatmu Kepala dan np.